Intro Halo teman-teman semua, selamat datang bersama gue Dan Fian, disini Fiscus Brother Jadi pada video kali ini kita akan membahas sepatu yang sebenarnya udah punya nama Udah sangat punya nama, tapi kenapa? Kita baru take sekarang? Baru punya rezeki lah, untuk membeli sepatu ini ya teman-teman Jadi teman-teman, kita akan membahas suatu sepatu kulit Yang konon katanya, dengan membeli sepatu ini Tinggi kalian tuh bisa naik instan, 7 cm teman-teman Dan kalau kalian penasaran, check this out! Nah teman-teman, ini dia sepatu kulitur dari brand Jekwell teman-teman Jadi Jekwell ini dari Tangerang nih, bukan dari Bandung, bukan dari luar Jakarta lah Eh bukan dari luar Jakarta, bukan yang jauh-jauh lah dari Jakarta gitu Jadi teman-teman, yang gue beli ini sepatu Jekwell yang DERBY teman-teman ya Jadi Jekwell itu dia ada suatu ini yang dinamakan tuh dengan Jekplus Jadi Jekplus itu tuh sepatu mereka yang bisa menaikkan tinggi bareng sekalian sebesar 7 cm teman-teman Nah kalau di rogonya kayak logo Clash of Clans Itu dia unang sekali, Clash of Clans ya? Cik uci, uci, uci Untuk informasi sedikit, sepatu jenis... Denância sebenarnya? Jenis sepatu kulit sebenarnya teman-teman Jadi Jekwell keunin seri DERBY dan seri nya VRB akan naikin sekitar 7 cm Settimeter lumayan Itu tinggi sih Karena gue ngebandingin yang 172 dengan 175 aja lumayan kan bedanya Apalagi ini Apalagi tinggi kita sama nih Nanti kita liat bedanya Makanya si VR membeli ini untuk membuktikan Betul sekali Apakah benar sesignifikan itu TGCT itu bukan rangkaian kecil Jadi ini harganya sebelum kita beli Harganya gue beli di 400 ribu Tapi itu harga diskaun Kalau gak diskaun Harganya 500 ribu Tadi lewat VR tunjukin Ya betul Kita buka ya Sett Jadi ini ya teman-teman Dan disini ada tagnya Di mana ada tulis handi Mohon jangan lepas tag ini kalau lo mau tuker size Jadi jangan lo lepas lo teman-teman Sebelum dilepas Perut lo sizingnya udah cukup lo Cukup buat gue Ini ukuran lo Lu beli 400 ribu lagi Jadi kalian gak usah up size atau down size First impression gue teman-teman Ini sepatu ringan banget Betul sekali Dan ini sepertinya pake kulit sapi bukan? Autentic Ini gak bilang kulit api Jadi cuma bilang genuine Genuine 100% lighter Gitu doang Gitu teman-teman Tapi feelnya kayak feel kulit sapi sih Ya kayak feel ini sih yang sepatu Gensios sama halus Ya bener sekali Kenapa? Ini nyebut piko Keras banget disini teman-teman Tapi memang Disamping ada giniannya Ini kertas penyangganya Supaya tidak keras Tapi disininya Emang lumayan Sepatunya tebal Nah sepatu-sepatu dari dulu Maksudnya sepatu seperti ini Model cuttingnya itu Sedikit ngeboots Sedikit ngeboots Oke teman-teman Back to the topic aja Jadi ini sepatunya Dia pake 100% genuine leather Teman-teman Yang dimana Dia itu Di deskripsinya Untuk dual genicolnya sendiri Dia pake Eva Rubber Iya betul Ini pake full rubber Dan dibawahnya ini sepertinya Seagak licin Iya Dan ini gue gak tau kenapa Disampingnya Ketiga-nya kayak kurabi Betul Semua Semua edging Hampir di semua edgingnya Ada Karet sisa Lebih Karet lebih sisa Kayak potongan-potongan gitu Iya Kalau kayak potong kudem Masih ada sisa Ini kalian bisa lihat Jadi nanti kita tutup aksematik Ini bener-bener Bener-bener Ini bener-bener Bener-bener Ambil semuanya Ya betul Jadi kalau misalnya gue Videoin di kamera gue Yang ini tuh Kenapa deh Sebentar Kita buku bukti adal nih Tuh Jadi videonya tuh Kalau dilihat dari dekat Bener-bener Literliga Ini nih Ini nih Ini nih Oke Sabar Tuh Gak rapi teman-teman Kayak ada karet sisa Belum ketahui di karet sisa Dan itu semuanya Gak cuma satu-duanya Untuk Outsole Oke lah Untuk outsole Tidak bisa gue bilang Oh disini Seperti ini Kesannya licin sih Gak untuk cutting Cetakan Cetakan Oke Kalau bener Dan dia gak ada Ember-ember jackball disini Biasanya kan Kalau sepatu-sepatu Ada yang lain Ada Jadi gak ada loh Even brand mahal Pasti dia pasti Teknisnya Itu emangnya Obo jackball Kontak polis Tau sih ya Tapi disitu kayak COC Kita gak tau Oke Oke Oh kita bahas Yang spesifik lagi Di Terus bang Dimana sih Bisa menambah tinggi 7cm Sebenernya tidak hanya Di bagian belakang ini Tuh Tapi di insole Walaupun ini tidak bisa dibuka Ini di lem Jadi itu ada semacam Kayak kayu Ini feel kayu ya Kayak hat 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 Satu 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 Masih Aku pacar Art ini kayaknya pake bahan-bahan ortolight ya mungkin ya, gue gak tau nah deskripsi gak ada juga insole nya cuma bisa nambah tujuan meter tapi bisa gue pastikan ini ortolight nya tidak senyaman dengan ortolight nya punya ASICS jangan diseramain loh ortolight nya ASICS itu kan authentic gila adidas aja nih yang deket-deket lah tapi gak senyaman itu bener temen-temen tapi temen-temen yang gue notice 1 dia ini punya rubber yang gak terlalu tebel kayak netherbearer sama aloof loh justru netherbearer eh sorry kenzios 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 tuh gak apa dia lebih tebel tapi kalo ini dia tuh lebih tipis gitu tipis yang gue ngerinya kalo tipis ini takutnya tuh rada gampang ricky takutnya ini ya konsolnya eh konsol bagian depannya ini loh netherbearer takutnya tapi kalo misalkan dia ini tuh pasti nge-quest lah pasti sih pasti dan ini tuh kaku gitu tapi gue jujur ya gue belum pernah punya sepatu seri derby ya gue jadi gak tau jadi sebenernya derby yang sesungguhnya seperti apa betul sekali tapi yang bisa gue pastikan ini apakah sepatu derby tuh akan sekaku ini ya kita selalu gak pernah baru kali doang nih karena kalo kayak pake underwear tuh kan tidak ada di sini apa sih apa sih namanya yang kita ada di real segitanya loh bentar kalian bisa cek bentar 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 dan untuk ini dari tali sepatu ini kayaknya tali sepatu sneaker sih lu coba liat oke tapi buat gue sendiri ini gak masalah ya bagus sih gak apa-apa karena masih camp along with the concept betul apa tuh ada setelatif loh betul kalo gue coba fitting kalo sepatu biasa buat gue masuk nah masuk ya nih nih dua-duanya nih coba wah gila sih coba tinggi kan ini gue baru coba ya tapi dengan pengalaman ya cewe aja pake sepatu hatnya apa gitu ini gue gak tau ya ini capeknya so gue cuma nyoba kemarin cuma fitting doang tapi tapi ini parah sih ini tinggi parah kan tinggi hahaha berarti ini gak fitur sebenernya tinggi gini ya iyalah kayak dipaksa jinjir kayak gila kalo sekarang tadi gue bilang parah tuh gini banget nah Hadi bagi lu gimana nih sepatu ini oke di harga apa tadi 400 ribu 400 ribu bisa bisa tapi dengan harga 400 ribu pun ini ada pricey hmm oke lu dulu kenapa iya karena ekspektasi gue harusnya tidak se gini gak kayak gitu gimana ya karena gue udah beli aloof gue pernah beli underwearan terus gue liat Kenzios oke lah kalo dari sisi Kenzios Arta oke kalo gue bandingin Kenzios ini slightly better slightly better dengan catatan gue gak begitu suka dengan fitur 71 yang lebih tingginya karena ini pasti tumit kalian carakit sih tapi ini bener tapi kalo gue fitting tadi gue coba fitting tuh gimana ya gue gak ya gue gak tau ya tapi kalo kalian yang membutuh sepatunya untuk menambah lebih tinggi ini oke sih cuman kalo gue liat dengan 400 ribu dengan eksekusi yang seperti ini gue bisa yakin production fee nya kayak cuma 200 ribu 300 ribu ya mungkin segitu lah sekitar around segitu karena mungkin kayaknya di harga 300 ribu ini di harga 300 ribu ini akan lebih fair price bener 350 lah betul dan kalo untuk gue sendiri kalo gue liat dari bahan leather nya dia itu kan harganya pasti ibu ya dia ini bahan leather tipis nah ini mungkin ada dua kemungkinan tipis ini bisa tipis yang kuat berarti itu which is bagus dong tipis kuat lagi atau dia tipis ringki gue belum bisa memastikan temen temen dan untuk dari feature nya dia yang penambah to you senti itu kalo di kaki gue yang gue cobain meskipun gue gak lama-lama banget itu masih nyaman-nyaman aja tapi gue gak tau ya kalo nanti gue buat jalan atau gue buat daily yang daily nanti lah gue pake daily ntar kita bikin videonya lagi kalo terangkat videonya sebelum kurang dari 10 nah itu berarti ada sesuatu betul sekali betul sekali dan ya mungkin gitu aja sih dari sepatu Jack Welderby ini oke oke mungkin itu aja dari kita berdua semoga sih kalian bisa terbantu kalo mau beli sepatu Jack Welderby lini Derby yang menurut Derby plus Jack Wel plus ya bener Jack Wel plus lininya nama sepatunya Jack Welderby yang lini Jack Wel plus dan lini sepatu Derby tapi kalo menurut gue overall kalian gue bilang di harga 350 ribu di harga 300 ribu itu range yang cukup fair price menurut gue untuk kualitas seperti ini oh iya gue mau nama sedikit ya temen temen jadi di Jack Wel plus itu dia gak cuman jual di Derby doang gak jual di Derby doang dia ada yang sleep on terus ada sneakers juga dia tuh sneakers itu mirip-mirip kayak chunky chunky apa namanya dead shoes gitu loh ini kayak gini gambar temen temen nah ini kayak gini temen temen terus ada yang sleep on dan lain sebagainya gitu tapi sekali lagi gue apresiasiin lagi barang yang dateng dengan customer di kulitnya itu tanpa defect iya bener kan jauh saya defect itu gak aja defect bener 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 iya oke ada yang di depannya yang bilang iya ini defect ini oke lah ini tanpa defect tapi di me outsole ini katikan guna rapi itu doa iya gitu sayangnya itu temen temen sayangnya kita juga gak cukup informasi sih untuk dari bahan apa namanya jadi bahan kulitnya bahan apa ya tapi yang gue pikir ini kayaknya bahannya dan untuk stitchingnya juga rapi gak ada yang defect keluar-keluar gitu dia sebelah kiri gak tau sebelah kan radio kan rapi kok tapi gue tetep dengan statement 350 ribu lah iya fair way eh fair way fair price oke itu aja penguasaan dengan kita berdua kalau memang kalian suka video ini jangan lupa like share dan subscribe seperti biasa ya dan jangan lupa follow instagram kami di F6 brother gue ada disini we see you our next video bye temen temen dan jangan lupa ada share dan mati temen temen thank you in there yo yung ya yung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton